Bagaimana pendapat kamu tentang kekep setelah kamu ketemu tadi? Saya gak tertarik sama dia, bahkan saya lebih bersimpatik sama sutradaranya. Kamu jangan bikin cemburu saya dong. Enggak deh, saya bercanda. Sejak kita ketemu di hotel dulu, saya udah gak pernah melirik yang lain lagi. Hanya kamu. Saya percaya. Sekarang kamu siapin makan siang. Saya sudah lapar. Loike. Ada apa? Bener. Kamu gak ada apa-apa sama sisi sutradara itu. Enggak lagi. Kenapa? Bener. Bener? Bener. Swear. Lagian juga kan sasaran kita ini ke bukannya sutradara itu kan. Oke, gak usah cemburu. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa apa tuh? Saya baru saja bicara dengan Pak Marwan. Minggu depan, saya ketemu dia. Untuk mengantarkan kontrak yang harus dia ternantangani. Jadi, saya diajak? Justru, tujuan utama saya adalah untuk kita. Kita bisa bebas berdua tanpa takut ketahuan orang. I see, I see. I understand. Tapi, disaran nanti, kamu jangan sampai kelihatan oleh Pak Marwan. Oke, don't worry. Karena dia tidak boleh. Ada orang lain yang tahu di mana dia ninep. Kerti kamu? Oke, oke. I understand. Udah, kamu jangan kelamaan di sini. Nanti karyawan lain pada curiga. Ya, udah. Angkat. Heran. Perempuan begitu kau punya suami, impotent. Kasian. Loh, kamu sudah pulang? Pak Dokus dicuci semua. Udah. Kamu dipecat? Enggak, aku cuma pamit. Aku gak sabar mau ngasih tahu sama kamu. Cepet sini, Pak. Kasih tahu. Ada apa sih? Minggu depan, aku mau diajak sama Pak Darusman ke tempat persembunyiannya Marwan. Tapi, aku gak boleh kelihatan sama Marwan. Bagus. Begitu kamu sampai di sana, usahakan telefon saya. Nanti saya sesul dan kita peras habis-habisan cemarwan itu. Tapi, kamu janji dulu. Kalau kita sudah berhasil, saya gak mau kerja apa-apa. Kamu yang kerja, ya? Ini juga kerja. Yang punya ide kan saya, bukan kamu. Kamu cuma pelaksananya saja. Kalau kamu gak mau, ya sudah. Saya gak maksa. Saya mau jadi sempat nanya Pak Darusman aja. Pasti dia mau manjain saya. Gak ke kamu yang jengkolan begitu. Pak, oh disini tol dari tadi dicariin. Ayo yuk, nanti keburu telat lho. Oke, Madam. I'll follow you. Yuk. Ayo. Mas, saya bisa ikut nonton deh ya. Kalau gak keberatan, saya di-drop aja di supermarket. Mau beli makanan kecil? Mau beli makan kecil atau... Atau ketemu pacar? Mas, bisa aja. Masa-masa kayak gitu udah lewat ya. Kamu belanja aja. Nanti kita tungguin. Mbak, gak usah. Nanti saya jalan kakek aja dari situ kan. Dekat lagian, jam nonton juga udah. Lalu laku. Kan berdua bisa lebih cinggu. Udah, gombal, gombal, gombal. Terus dari dulu. Bisanya janji aja. Loh kok kau marah sayang? Aku kan cuma supir taksi tembak. Jadi aku perlu setoran. Jadi aku harus narik. Memangnya kau mau kalau nonton sama aku, kau aja yang bayarin. Emangnya aku cowok matre. Udah, bosan, 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 bosan. Renset. Laki-laki semua sama. Dateng kalau lagi dia maunya aja. Enak. Daudah, saya nunggu tapi marantau. Soalnya udah dapet tuh. Nih, makan. Dangan rewel. Ayo makan. Malah nangis lagi. Ayo. Kok nangis? Mau apa lagi kamu? Saya dibilang bosan, bosan, bosan. Masih telpon aja. Nanti saya sumpah mulutnya pakai cabai. Soti, apa-apaan kamu? Ah, Bapak. Kamu kira kamu bicara dengan siapa? Maaf, Pak. Saya kira salah sambung lagi, Pak. Eh, Mas Bobby, Pak. Ada, sedang makan, Pak. Enggak, enggak rewel kok, Pak. Iya. Bapak mau bicara? Kamu ini. Mana mungkin saya bicara dengan Bobby? Bilang saja sama dia. Sebentar lagi saya pulang. Ya? Oh, iya, Pak. Sebentar lagi ya, Pak. Iya, Pak. Sialan. Kirain pacar gue. Gak tau-nya bos, bos. Bosok, bosok. Lah, breksan. Kemana tuh, anak? Bobby? Eh, lagi makan ditinggal lagi. Bobby? 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 Ih. Kemana ya? Ah, bodoh ah. Kan gue pikirin. mini? Hmm. 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 Namanya siapa? Kok? Malam-malam begini main sendirian di luar Mesti marahin ya? Kok diam aja? Rumah kamu di mana? Kok? Gak takut malam-malam begini main sendirian di luar Terus dimarahin ya? Anda boleh tanya gak? Rumahnya di mana? Mama di mana sayang? Tante boleh tau gak mamanya di mana? Loh, kok dari tadi cuma senyum? Mau ditemenin gak sama tante? Maaf Eh, disini Eh, disini Sini 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 Tante gak tau Tante gak tau Apa kamu Gak mau ngomong? Gak mau ngomong? Atau Kasih tau ke tante ya? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Di mana? Di sana Mas Bobi hilang pak Kamu nih gimana sih? Pegang anak satu aja Jadi gak becus Sudah sangat cari lagi Coba Iya, iya pak Bobi 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 Alhamdulillah Anak saya gak apa-apa Bobi Saya menemukan dia di dekat taman Makanya saya antar dia pulang Ayo Bobi yuk Sama apa yuk Ayo Papa Gendong Kasian itu tantenya Gak apa-apa Ayo Bob Maaf Sepertinya dia suka sama sus Sus Perkenalkan Nama saya Rosa Maaf Harusnya saya memperkenalkan diri dulu Saya Ferry dan Anak saya ini namanya Bobi Bobi? Iya Anaknya lucu Bagaimana kalau mampir ke rumah saya sebentar? Sebentar saya Mari saya bawakan Terima kasih Ayo Bobi Mari silahkan Terima kasih Aduh rumahnya bagus ya Ini dia Ketemu dimana pak? Bobi Sini mbak Suti yuk Bobi Yuk 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 Makan aja beru dingin loh Bobi Maaf dulu ya Sini mbak Suti suapin sayang Suti tolong buatkan minum ya Iya pak Mari Sepertinya Bobi lari karena takut sama pembantu kamu Memang Suti kadang-kadang emang agak kasar Tapi saya belum mendapatkan Menggantinya Ngomong-ngomong Mamanya Bobi kemana? Meninggal sewaktu melakukan Bobi Maaf Saya membuka kenangan lama Saya memang merasa kehilangan Tapi kebunuhan saya bukan hanya karena itu Bobi tidak bisa bicara Sejak lahir Mulanya normal Kira-kira dua tahun yang lalu Bobi terserang demam Panasnya tinggi sekali Ketika ia sembuh Suaranya Hilang Tapi pendengarnya masih cukup baik Dia masih bisa mendengarkan pembicaraan orang Kasian Pantas waktu tadi saya ajak dia ngobrol Dia diem saja Sudah waktunya tidur Ayo Bobi Bobo yuk Bobo yuk Biar papa temenin yuk Kasian tantanya sudah capek menggendong Yuk Bobo yuk Kalo gitu Biar saya ngantar dia Bobo Dimana kamarnya? Di atas kamar sebelah kiri Tempar dia dulu ya Yuk Bapak Bobi Bobi Minumannya taruh dimana pak? Kamu taruh di ruang duduk atas ya? Iya pak Wokis juga tubuh kapi Bobi Ini kamar Bobi ya? Hmm Bagus ya kamarnya Siapa yang beli mainan? Papa Hmm Siapa? Hmm Sekarang sudah malam Waktunya Bobi Buat Bobo Bobo ya Kalau Tante Rosa janji Besok datang lagi Tante boleh pulang? Hmm Boleh ya Oke Hmm Panis Sekarang Bobo ya Sampai besok ya Hmm Sekarang Bobi Bobo Sepatunya tante lepas ya Sepatunya bagus amat Hmm Hmm Ya Oke Sampai besok ya Cun Satunya Tadah 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 Tidur ya sayang Dia baru mau melepaskan saya Waktu saya janji untuk datang kemarin lagi besok Terima kasih atas kebaikannya Tapi jangan sampai anak saya melakukan kehidupan sus Ya mari Terima kasih Kalau satu hari saja saya izin dari kantor Saya yakin dunia gak akan kiamat Tapi kalau sekali saja saya tidak melepaskan janji kepada anak seperti Bobi Saya yakin dia gak akan pernah memaafkan saya sepanjang sisa hidupnya Sudah larut malam Saya permisi pulang dulu Sekali lagi Saya sangat berterima kasih Atas perhatian SES Sama-sama Semua orang pasti akan melakukan yang sama Kalau mereka menemukan Bobi Permisi Tadi anda bilang Bobi belum makan Lebih baik dia cek makan dulu Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai ketinggalan update terbaru